Intro Anggota panitia khusus hak angket atau Pansus Haji menyebut Pansus Haji DPR RI tidak independen Hal itu diungkapkan lantaran saat membahas rekomendasi Pansus Haji Banyak poin-poin yang dihilangkan bahkan diperhalus Jadi Pansus ini sangat tidak independen Karena ada intervensi dari berbagai macam pihak Sehingga penyerahan terhadap aparat penegak hukum itu menjadi sangat lunak sekali Jadi itu sebetulnya yang paling penting dari Pansus Nah, dua hal ini saya kira masyarakat Indonesia perlu tahu bahwa Karena sangking banyaknya intervensi kanan-kiri, kanan-kiri Ini Pansus ini tidak bunyi secara terang beneran Jadi banyak kalimat-kalimat dan diksi-diksi yang disembunyikan Intinya itu Memang debatable Banyak pihak yang menghendaki bahwa ini harus direkomendasikan kepada APH Untung-untung lebih jauh berhadap teman-teman yang ada Tapi juga ada pihak yang tidak mau Ini yang masuk angin tidak mau pasti Nah, yang tidak masuk angin Ya pasti itu akan terus dilanjutkan dalam penyelidikan kepada aparat penegak hukum Karena itu sangat jelas terbukti dan terang beneran melanggar undang-undang haji Melanggar bekas haji Juga ada unsur diduga ada unsur gratifikasi Dan itu kan masuk dalam kategori undang-undang tiktor dan seterusnya Itu sudah berkali-kali saya omongkan itu sudah sangat terang beneran sebetulnya itu Tinggal bagaimana Pansus ini mengemas dalam sebuah kalimat Dalam sebuah rekomendasi akan diteruskan kepada aparat penegak hukum Dalam hal penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum Yang seharusnya itu ditebelin dan dibuat secara transparan Sangat dihaluskan dalam rangka untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum Justru kita berharap bahwa aparat penegak hukum menindaklanjuti dari temuan Pansus Meskipun dalam Pansus sendiri banyak yang masuk angin Dan ada intervensi dari berbagai macam pihak Berarti hasil pembahasan yang dilakukan dalam laporan akhir Tidak ada yang langsung secara eksplisit menyampaikan adanya pelanggaran gitu? Tidak ada Jadi sangat dibuat sehalus mungkin Jadi meskipun masih menyebut aparat penegak hukum Tapi dibuat sehalus mungkin sehingga Apa namanya Katakanlah tidak bisa ditangkap secara lebih terang-benderang Oleh aparat penegak hukum Meskipun saya yakin aparat penegak hukum Sudah ngerti apa dan maksud tujuan dari Pansus ini Tapi sengaja tidak dibuat secara terang-benderang Ini waktunya ini sekali lagi Waktunya sudah tidak memungkinkan Untuk memanggil paksa Karena prosesnya Memanggil paksa itu adalah Melalui pimpinan DPR Nah ini jadi persoalan sendiri Waktunya saya tidak mungkin Kenapa pihak tertentu dikasih kuota besar? Bapak bilang berdasarkan performance Iya kan? Karena mereka punya jejaring Ini kan ada nama ini Ya Emangnya ini doang yang punya jaringan? Ada nggak yang gede-gede yang nggak dapat? Nah ada kan? Iya nggak Pak? Ini kalau mau ngebantah Bapak nih Yang gede-gede banyak juga Ini mau teriak Pak Dia bilang nggak ada jalan Bang Gelap gulita Ngeri katanya Ini yang kita katakan Ada main Kong kali kong Coba kalau Bapak Informasikan ke kalayak ramai Jamaha akan nanya ke pihakannya Ruang ini berpotensi Ya Menguntungkan orang Korporasi badan hukum Perlakunya koruptif Sebab informasi yang kita dapat Pak Ini mudah-mudahan saya salah Ada oknum-oknum Bapak Di bawah sana Yang melaksanakan masalah Perekrutan haji Tergantung Wani Piro Pak Nah kalau Sumpamanya Bapak Sebagai pengelola Saudara saksi Sebagai pengelola Mengatakan Wah Permasalahan Mina kan Memang dari dulu-dulu Memang demikian Kalau begitu Mohon maaf Apa pekerjaan Anda? Ini kan belum dipermasalahin Nama DPR Setelah dipermasalahin Nama DPR Dibuatlah surat Seolah-olah Usulan jemaah haji Dari kakan menak setempat Baru minggu kemarin Dia disuruh buat Tapi tanggalnya mundur Nama-nama ini Nama-nama yang dia gak kenal Yang buat Udah gak jadi kasih lagi Pak Bayangin nih Udah dia gak jadi kasih Seolah-olah dia masih jadi kasih Tanggalnya disebut Tanggal mundur Namanya bukan nama yang Namanya yang nama dia Permasalahin Dokumen negara palsu itu Yang bermasalah 262 Kalau masuk DPR Kena 6 tahun Masuk pengadilan pidana 9 tahun Itu loh Ya Ini Pak Ya sebenarnya niat dia Bantu Bantu kemenak Tapi dalam kondisi Tidak benar Yang tidak benar itu adalah Orang yang memaksa dia Yuk bikin ini surat Itu gak apa-apa Bapak pecat itu orang Yang mengarahkan Supaya orang itu Membuat surat Itu yang Bapak Berikan sanksi Jangan orang yang Yang sudah korban Barangkali yang membuat surat itu Yang Bapak korbanin Tau gak Bapak Teman-teman Bapak itu Di bawah marketing Pak Yuk mau berangkat gak Berani gak sekian Saya berani Sepindahin Itu yang terjadi Marketing itu Pak Ngejualin Ngejualin Ngejajain Sebab ada beberapa PT Satu PT yang datang ke saya Ya Pak John Mintalah kita Kota itu Kawan-kawan saya sudah dapat Sekian Dapat sekian Sekian Kami gak dapat Kami berani Sekian Ngeri Pak Angkanya Pak Ngeri Kami gak pernah Pegang uang sebanyak itu Sekian Sekeratus saja Berani Sekian Waduh Kalau lihat Misalnya kesaksian Ibu yang dari Kalimantan Barat Beberapa hari yang lalu Itu sangat nyata Dan tegas Disitu terjadi Gratifikasi Pak Tentang travel haji Disitu Dan yang memainkan Ini siapa Bisa jadi Mohon maaf ini Bisa jadi Bapak-bapak yang ada Di depan kita ini Dan saya yakin Tidak Karena kelihatannya Soleh semua begini Soleh solihun Pak ketua Saya mengusulkan Bahwa Sebaiknya Dalam pansus ini Kita didampingi oleh KPK Karena KPK Saya kira Juga tahu banyak Soal hal ini Meskipun mereka Juga diam Tapi sebetulnya Diam-diam Juga tahu banyak Data-datanya Tidak usah Didampingi Pak Marwan Mereka sudah Kerja masing-masing Punya Tuporsinya Masing-masing Iminimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim